Halo cuy, selamat pagi, siang, sore, atau malam Balik lagi bersama gue, Rival, di video kali ini Gue bakal kasih tutorial ke kalian Bagaimana sih caranya main PS2 di PC atau di laptop Buat kalian, generasi 90an udah gak asing banget sama yang namanya PS2 Iya lah, bagaimana gak asing, kalian hampir tiap hari dulu main ya kan Oke, buat ngobati nostalgia kalian Gue bakal kasih tutorial lengkap disini sampai berjalan Atau sampai works di laptop atau di PC kalian Di era sekarang ini tuh banyak banget gitu kan Game-game yang bertebaran Kayak di App Store, di Play Store, Xbox, dan banyak banget pokoknya Tapi tetep, yang melekat di diri tahun 90an adalah PS2 Apalagi GTA, Warrior, Burnout, dan lain sebagainya Itu bisa kalian mainin di video kali ini Oke, langsung aja, langkah yang pertama Oke cuy, langkah pertama yang kalian perlu siapin itu adalah Kalian mendownload yang namanya PCSX2 Nah, kalian bisa dapetin langsung di official website-nya ya Nah, kalian masuk ke sini, PCSX2 Terus kalian klik download yang ada di atas Lalu kalian sesuaikan aja Di PC kalian itu 32 bit atau 64 bit cuy Jadi disini ada 32 bit Disini ada 64 bit Gimana sih bang cara ngeceknya? Nah, kalian masuk ke dokumen Ke disk PC Klik kanan Terus kalian properties Nah, disini ada di about Sistem type 64 bit Oke, berarti gue harus mendownload yang 64 bit Nah, karena gue udah download Gue langsung masuk aja ke sini PCSX2 Nah, nanti ada gue kasih link di deskripsi ya cuy Itu link untuk installer atau BIOS-nya Seperti ini Nah, kalian disini banyak pilihannya nih Kalian ada PlayStation Ada Pocket Station PlayStation 2 Dan banyak sekali Ada PS3 juga Nah, kalian pilih yang ini BIOS file Yang kalian download aja Ini tinggal kalian klik Lalu kalian download Nah, nanti dia jadi seperti ini Setelah kalian ekstrak Kalian buka disini Nah, disini ada PCSX2-nya Untuk di setup Dan ini BIOS-nya Oke, cara setup-nya mudah Kalian tinggal double-klik Kalian normal installation Kalian klik next Oke Terus kalian next lagi Kalian install di data C Nah, karena gue udah ada Jadi, gak apa-apa Gue tiban aja ya Ini Oke, gue tiban lagi Terus Run PCSX2-nya Oke, dicentang aja Gak apa-apa Jadi, selesai kalian install Ini dia nanti langsung Ngerunning si aplikasinya Atau menjalankan aplikasinya Klik finish Nah, masuk ke sini cuy Kita masuk ke mode Konfigurasinya Kalian tetap pilih ini Lanjutkan Ini lanjutkan Nah, disini Buat disini cuy Kalian harus perhatiin Baik-baik ya Disini biasanya Banyak banget nih Kegagalannya gitu Banyak banget Yang bilang Gak bisa Itu gak works gitu Itu gak bekerja gitu Gak bisa dimainin Nah, kalian nih Gak usah centang Yang gunakan pengaturan semula nih Unchecklist Terus kalian cari Dimana kalian tadi Download si BIOS-nya itu Atau kalian taruh dimana tadi Karena gue naruhnya data D Gue klik data D Terus gue masuk Kesini Kesini BIOS Nah, ini kenapa gak ada Karena Iya, memang Tipe datanya gak ada Gitu Atau kalian bisa aja Buka di BIOS luar sini Select folder Tidak terbaca gitu ya Cuy dia Nah, sini Ini untuk versi BIOS-nya Ini versi V02 Itu yang terbaru ya Oke, gue langsung aja Pilih yang versi terbarunya Biar Semua game tuh berjalan gitu Oke, klik akhiri Oke, selesai PC SX2-nya Sudah terinstall di PC atau laptop kalian Nah, setelah ini Kalian masuk ke konfigurasi Klik video Terus pengaturan plugin Nah, disini kalian harus pilih Sesuai spesifikasi Laptop atau PC kalian Yang disini sih Gue milihnya Direct 3D ya Direct 3D Terus disini Default-nya Gue samain aja Karena ini gue pake AMD Itu jadi Gue pilihnya yang AMD Oke, nah yang ini Ini Sebenernya kalian bisa Sampai di 5K ini Kalau misalkan VGA kalian itu Mumpuni Balik lagi VGA kalian harus Mumpuni ya Gue disini Pilihnya Native aja Jadi ini kayak Setelan default gitu lah Standar gitu Sebenernya bisa aja Pilih yang 2x atau 720p gitu Tapi kalau gue pilih yang Native ini Dia menyesuaikan Spesifikasi Di PC gue gitu Oke, abis itu Langsung klik ok Setelah itu Kalian pilih menu Yang ini Emulasi pengaturan Ini biar Berjalannya lancar Atau dimaksimalkan Pilih yang Speed Hack Terus kalian Tinggal checklist Yang multi Threat ini Abis itu Terapkan Oke deh Nah Buat kalian teman-teman Yang punya Konsol Atau Stick Stick kayak gini Ini kalian Gampang banget Kalian tinggal Colok aja Langsung Ke PC kalian Nah ini Bisa kalian Langsung colok aja Pastiin Tombol Analognya Udah nyala Caranya gimana Untuk setting ini Kalian tetep Masih dikonfigurasi Terus Kalian ke Controller Pilih yang Pengaturan Plugin Lalu kalian Pilih Path 1 Nah disini Nah gimana sih Cara settingnya Ini kan banyak nih Ada L1 R1 Dan banyak banget Kalian tinggal Klik L1 Disininya Pencet Klik R1 Pencet Klik L2 Pencet Nah begitu Pokoknya begitu Terus gitu Sampai Kalian selesai Oke setelah sudah Kalian tekan Apply Lalu Oke Nah Buat kalian yang masih bingung nih Bang dimana sih Bisa download game-gamenya Nanti gue bakal kasih link Di deskripsi Buat kalian download itu Bo banyak banget Game-nya gitu kan Kalian tinggal pilih Satu-satu aja cuy Ini Ini situsnya Nanti gue bakal taruh Di link Di deskripsi Kalian bisa klik aja Di sana Nah kalian tinggal pilih Kalian mau main apa Disini Ada banyak banget ya Ini banyak banget sih Kayak hampir semuanya Ada gitu Kalau kalian capek Milihnya gitu Yang kalian cari tuh Mana gitu Nggak ketemu-temu Kalian tinggal CTRLF aja CTRLF Terus kalian ketik Misalkan GTA Salah GTA Nggak Itu singkatan ya Nggak sih Geren Tef Auto San Andreas Kalian klik Yang ini Lalu kalian masuk Kesini Ingat ini downloadnya Satu-satu ya Part 1 Part 2 Part 3 Ini Jangan sampai ada yang Kelewat cuy Ini jangan sampai ada yang Kelewat Karena kalau ada yang Kelewat satu itu Oh udah gagal Pasti kalian Ini part 5 Part 6 Kalian downloadin Satu-satu Habis itu Udah selesai Jadinya Seperti ini Seperti Nah Seperti ini Ini anggaplah Ini nggak ada nih Ini anggap Nggak ada Jadi Dia cuma ada Ini doang nih Yang tadi kalian download 1-6 Habis itu Kalian tinggal Extract here Setelah kalian Extract here Itu berbarangan ya Semuanya Harus berbarangan Jadi semuanya Kalian block Habis itu Kalian Extract here Oke Setelah itu Muncul lah Yang ini nih Empat item ini Empat item ini Muncul Kalian tinggal Buka lagi PC SX2 Kalian Klik CD Atau CD Atau DVD Ini Terus Kalian ISO selector Kalian Temukan Dimana Kalian Tadi Naronya Karena Gue Naruh Di D Gue Ke D Gue Ke Game 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 Setelah itu Ke Sistem Terus Kalian Buka Bisa Yang Boost ISO Full Atau Bisa Yang Boost ISO Fast Oke Jadi Kalian Main GTA Di PC Kalian Jadi Ini Kalian Minimal PC Atau Laptop Kalian Ada Di Windows XP XP Bisa Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Lalu Ada Windows 10 Windows 11 Juga Bisa Gue Coba Di Laptop Gue Itu Bisa Anjay Kita Main GTA Cui Kalau Misalkan Kalian Disini Ngeliatnya Ini Kayak Kurang Gitu Ya Gambar Kurang Tajem Kalian Balik Lagi Ke PC X X Q Nya Kalian Bisa Konfigurasi Lagi Kalian Ke Video Pengaturan Disini Kalian Ganti Berapa Maunya Misalkan Coba Kita Mainin Di 1080p Abis itu Kita Oke Nah Agak Mendingan Ya Nggak Sih Oke Kita Coba Mainkan Mainkan Ini Game S2 Ingat Ini Game S2 Kalian Bisa Ngan Cheat Disini Bisa Ngan Cheat Dan Bisa Liat Cheat Itu Ada Di Banyak Youtube Google Itu Banyak Cari GTA San Andreas PS2 Kalian Bisa Temuin Disana Banyak Nostalgia 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 Buat kalian Anak Sembilan Buluan Jangan Senyum Senyum Hayo Download Oke Oke Kita Ada Di Perancis Hari Ini Langsung Aje Lek Start Oke Cuy Kita Udah Ada Disini Cuy Nah Ini Gue Mainin Pake Stick Ini Ini Gue pencet X X X X Tuh Nah Ini Gue Gue Kayu Sepeda Gue tuh Oke Kita Kita Coba Ngecit Coba Ngecit Nah Cet Aktif Polisi Damai Oke Ini Bisa Ini Works Ini Berjalan Dengan Sangat Lancar Dan Smooth Balik Lagi Buat Kalian Kalau Misalkan Mau Lebih Smooth Lagi Mau Lebih Bagus Lagi Tadi Setting Ada Di Video Dan Itu Balik Lagi Harus Disesuaikan Sama PC Kalian Spesifikasinya Gitu Buat Kalian Yang PC Kentang Kalian Tinggal Pilih Yang Natif Aja Cuy Sudah Nasib Kalian Oke Cuy Segini Aja Video Tutorial Main PS2 Kali Ini Kalau Kalian Masih Bingung Atau Kalian Masih Ada Error Error Kalian Bisa Tulis Di Comment Kalian Bisa Tanya Di Comment Sebisa Mungkin Gue Akan Menjawab Dan Kasih Solusi Buat Kalian Yang Masih Error Di Pertengahan Instalasi Ya Cuy Jika Jika Kalian Suka Video Ini Tekan Like Jangan Lupa Di Subscribe Terus Juga Tombol Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Tutorial Atau Video Menarik Tentang Gue Gue Rival Rival What's Out Tidak 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 Terima kasih telah menonton